Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota di daerah ini dimiliki bank milik daerah yang diberi nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara atau yang biasa disebut dengan Bank Kalimantan Utara. Bank ini bersumber modal dari pemerintah daerah dan mayoritas modal terbesar adalah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit terhadap Bank Kaltim Kalimantan Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Dari hasil audit itu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sekitar 1,1 sekian triliun terjadi period macet. Tentu saja ini mengejutkan banyak pihak. Namun yang cukup menarik tidak hanya itu. Bagi rakyat yang duduk di DPR, baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota cenderung untuk memberikan modal terus kepada Bank Kaltim Kalimantan Tara. Namun ada sedikit keengganan mendorong bank berplatmerah itu agar bekerjasama dengan pihak Pejaksaan Tindik Kalimantan Timur untuk menarik atau menagih kredit macet yang sudah sekian tahun terjadi kepada segelintir oknum masyarakat di daerah ini. Lalu apa? Kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun dari praksi PD Perjuangan yang begitu keras agar persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Bahkan Samsun mendorong agar bangkal tim jika merasa tidak mampu untuk meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk menarik, menagih kredit macet tersebut. Bahkan Samsun pun dengan tegas meminta agar persoalan ini dibuka saja terang beneran agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi di bank milik pemerintah daerah ini. Kita ikuti apa? Kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dari praksi PD Perjuangan. Praksis terhambat. Nah ini harus segera dituntaskan oleh bangkal tim. Kan juga ada penilaian ya NPL Net Perform Alone kan juga ada jadi kriteria penilaian dari Bank Indonesia ataupun OJK. Lalu sekarang di OJK. Nah ini untuk segera dituntaskan supaya bangkal tim kita itu juga menjadi bank yang sehat. baik secara likuiditas maupun secara legalitas seperti itu. diminta ya pasti itu untuk sesuai dengan SOP sesuai dengan memperhatikan apa namanya lima prinsip dasar penyeluruhan kredit tentunya kan baik secara legalitas usahanya kelayakan usahanya dan sebagainya. Nah ini kalau standar itu dilaksanakan saya pikir nggak akan ada namanya kredit macet. Kalaupun ada kredit macet kemungkinannya kecil dan itu murni karena mungkin faktor eksternal ekonomi artinya memang faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi banyak pihak. bukan hanya orang per orang atau sektor per sektor gitu. Nah kalau itu sudah jalan ya tentunya kita harapkan semua lancar. Kenapa itu kita anjurkan dan itu disarankan juga oleh BPK tentunya ya terkait dengan likuiditas dan juga perputaran modal yang ada di Kalimantan Timur. Yang harusnya terbagi ke banyak pihak sehingga semua sektor ekonomi kita bisa bergerak. kalau ada kredit macet kan praktis akan tertahan di satu orang atau satu perusahaan yang menjadi debiturnya macet itu. kalau Bang Kalim merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menagih ada kejaksaan yang siap membantu untuk melakukan penagihan. Siapapun itu selama itu lembaga apalagi lembaga-lembaga formal yang memang diamanakan oleh negara untuk mengamankan keuangan negara. ya kita libatkan. Jadi saya minta tidak ada tidak disembunyikan buka saja mana-mana yang debitur-debitur yang memang macet apalagi debitur-debitur besar buka saja tidak masalah. Kami sangat mendorong itu agar ini demi menjaga likuiditas dana di Kalimantan Timur untuk mengkondusifkan iklim usaha di Kalimantan Timur tentu ini. Begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.